1. Ijinkan saya membacakan seruan moral, rektor, dan pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta tentang pengilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Sebagai bangsa, kita harus bersyukur atas banyak perkembangan baik yang diraih oleh Indonesia di usia ke-77. Meski tidak menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan. Semuanya merupakan hasil kerja kolektif dan kumulatif para pendiri bangsa, pemimpin, dan rakyatnya. Rasa syukur itu diekspresikan untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat dengan berbagai cara, termasuk peningkatan komitmen pada pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemastian keadilan sosial, penegakan hukum, dan pengawalan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemasalahan bangsa. Pada tahun 2024, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional. Pemilu merupakan aktualisasi nilai perjuangan kebangsaan dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia. Jika berlangsung dengan baik, Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa. Berangkat dari kesadaran tersebut, kami para rektor pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta. Satu, mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata. Dua, menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh sebelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik. Tiga, mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. Empat, mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Lima, mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi. Enam, mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian, atau berbagai upaya lain yang menciptakan pecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat. Tujuh, menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Delapan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas keluarga negaraan. Sembilan, mengajak semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencegerai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. Dan sepuluh, mengajak seluruh sivitas akademika, masyarakat sipil, dan media masa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan serta mengawasi jalannya kekuasaan. Demikian seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga persatuan, keadaban, dan kemartabatan bangsa Indonesia yang kita cintai. Yogyakarta, 17 September 2020